Presiden Jokowi Dodo mengatakan data pertahanan negara memang ada yang bisa disampaikan secara terbuka, tapi Jokowi menegaskan data pertahanan ada lebih banyak yang harus dirahasiakan karena menyangkut strategi besar negara. Demikian Presiden Jokowi merespons debat ketiga Pilpres tahun 2024, Senin, yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu, ada yang bisa terbuka, kata Jokowi. Tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan, karena ini menyangkut strategi besar negara, nggak bisa semua dibuka kayak tukuk klontom, nggak bisa. Dalam keterangannya, Jokowi kemudian merespons debat ketiga Pilpres yang menurutnya tidak memperlihatkan substansi dari visinya. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan, yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa asal kebijakan, asal polisi, asal visi nggak apa-apa, ucap Jokowi. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan delian, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Atas penilaian tersebut, Jokowi kemudian meyakini debat ketiga Pilpres tahun 2024, menuai kekecoaan publik. Saya kira akan banyak yang kecewa, ujar Jokowi. Jokowi lebih lanjut berharap debat Pilpres tahun 2024 dapat di format lebih baik lagi untuk memberikan edukasi kepada publik sebelum melakukan pilihan di bilik suara. Debatnya memang perlu di format lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup, saling menyerang nggak apa-apa tapi kebijakan, polisi, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi, kata Jokowi.